Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja teman-teman di video kali ini saya mau kasih tunjuk cara menanam bambu ya Cara menanam bambu pada dasarnya sama Mau bambu betung, bambu hapus, bambu gombong, bambu jepang, sama saja cara menanamnya Nah kebetulan sekarang saya sudah berada di depan bambu betung yang merupakan tanaman saya sekitar 9 tahun yang lalu Dan ini memang sengaja saya buat untuk saya kondisikan untuk diambil rebungnya teman-teman Nah video tentang bagaimana rebung bambu betung ini bisa anda lihat disini ya Bisa anda lihat disini Itu banyak rebungnya Kemudian nyaris setiap musim Seperti bulan ini, ini bulan Juli Tapi masih ada rebungnya Cuma tadi sudah diambil Kita lihat dulu yuk bekasnya yuk Nih teman-teman Nih Ini bekas rebung yang tadi sama kakak ya Sama Cahaji ya Sama Ete Sama Ete Diambil tadi diminta Tuh Kemudian saya juga tadi ngambil di sebelah sini Nah ini teman-teman bisa dilihat Nah ini bekasnya Tadi Baik teman-teman Sarat mutlak atau sarat katakanlah syarat utama untuk menanam bambu itu Kalau bisa musim hujan Musim hujan itu sekitar bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari lah Nah kenapa di bulan Juli ini saya kasih tutorial Ini mah untuk persiapan anda sebentar lagi musim hujan ya Jadi tutorialnya sekarang Nanamnya nanti Kalau saya nanam ini kan ini masih ada hujan ini Bahkan di Luwu katanya banjir bandang Beberapa hari Saya lihat di TV ya Jadi masih ada hujan Walaupun tidak deras Oke Yang pertama musim hujan Yang kedua harus dari bongkotnya atau bonggolnya teman-teman Karena apa? Karena di dalam bongkot atau bonggol itu ada akar Akar serabutnya itu harus terbawa Itu syarat yang kedua Dan itu wajib Oke Seperti apa? Cara mengambil bongkotnya atau bonggolnya Lihat saya Dan ini adalah senjata andalan saya Yang sekarang untuk mengambil bibit Bibit Ya boleh dibilang bibit lah Bibit Bambu betung Awibitung kata orang Sunda Ini teman-teman Nah bisa dilihat nih Nih harus seperti ini Kan kelihatan ini akarnya Nah ini bongkotnya atau bonggolnya seperti ini Jadi motongnya jangan di sini Jangan di sini nih Ya Jangan di sini Melainkan kita harus ambil dari bawah Dari bawah Pakai linggis yang enak ya Seperti inilah kira-kira Bismillahirrahmanirrahim Sirim Ya nah teman-teman bisa dilihat nanam bambu itu idealnya seperti ini ada batang ya ya tingginya paling sekitar satu jengkal batangnya seperti ini kemudian bonggol akar ini akan cepat proses pertumbuhannya seperti ini ini boleh dipangkas boleh tidak kalau saya lebih suka dipangkas untuk mempercepat pertumbuhan tunas ya juga tidak menjadi beban karena kalau ini ini tidak dipangkas ini jadi beban kenapa jadi beban karena kan belum akar itu belum menyerap nutrisi ya kalaupun menyerap itu sekitar 23 hari sementara ini kan butuh-butuh nutrisi ya nantipun ini akan layu kemudian muncul lagi tunas baru seperti itu jadi kita pangkas aja oke selamat menikmati bilik 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 oke teman-teman langsung kita bawa ke lokasi ke TKP untuk menanam ini karena disana masih longgar tempatnya di kebun pisang sebelah sana oke selamat menikmati 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 selamat menikmati